Intro Ahoi Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan, kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnesen Ambella, inilah Bingkai Sumatera. Pemirsa, untuk membantu para pedagang kecil yang sepi pembeli saat diberlakukannya PPKM Darurat, beberapa pegiat sosial dan pelaku bisnis di Kota Medan bergerak membentuk warung Medan Peduli. Melalui gerakan ini, mereka membeli dagangan pedagang warung makan, lalu makanan yang sudah dibeli diberikan secara gratis kepada warga yang belum makan ataupun yang juga kesulitan mencari nafkah sehari-hari di tengah pandemi. Mari kita saksikan aksi Medan Peduli dalam liputan berikut. Pandemi COVID-19 yang belum usai menimbulkan sejumlah aturan, salah satunya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. Pedagang kecil menjadi salah satu kelompok yang terdampak. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami sepi pembeli. Melihat kondisi ini, sekelompok pegiat sosial dan pelaku usaha di Medan bergerak membantu warung-warung kecil yang terkena imbas dari PPKM. Gerakan yang digagas pada 18 Juli ini dinamai Warung Medan Peduli. Dari semangat dan solidaritas yang dimiliki para relawan, dalam waktu seminggu, donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar rupiah. Relawan menyalurkan donasi ini kepada para pedagang makanan kaki lima dengan cara membeli dagangan mereka. Sejauh ini, warung yang dijangkau sudah mencapai ribuan warung. PPKM adalah the last solution yang diberikan pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Tetapi pasti ada efeknya. Dan efek inilah yang membuat kita merasa kenapa belum ada yang bergerak. Nah, pada saat itu secara spontan dengan Bro Richard, saudara Richard di sini, Agus, Junianto, kemudian kita juga berhubungan dengan Handy. Nah, saat itulah kita langsung membuat satu gebrakan. Langsung, dalam tempo tidak sampai 24 jam, yang pertama lakukan adalah Richard dengan timnya. Dan efeknya bergulir begitu luar biasa. Nah, tujuan utamanya sebenarnya adalah pertama adalah kita ingin melakukannya saja dulu, tanpa ada embel-embel apa. Melakukan saja. Sebuah kepedulianlah. Kan kita masyarakat gotong royong. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin ini kecil, tapi yang kita harapkan bisa membawa manfaatlah begitu. Nur Aziza, salah seorang pedagang makanan di jalan Brigjen Katamso, merasakan dampak dari PPKM darurat. Terkadang dalam satu hari, belum tentu ia mendapat pembeli. Suaminya yang sudah berumur 60 tahun, tidak lagi mampu menyokong keluarga. Nur Aziza kini menjadi harapan bagi kedua anaknya. Di tengah sulitnya mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga, perempuan berusia 39 tahun ini merasakan haru, dapat menerima bantuan dari warung Medan Peduli. Saya mengucapkan, terima kasih banyak sama bapak, sama adik. Udah membantu membeli danggangan saya udah dua hari sama ini sama besok. Saya nggak bisa cakap, dek. Iya, terbantu kali, dek. Terbantu kali datang bapak-bapak ini. Ya Allah. Sampai di pesannya lagi untuk besok. Untuk bapak-bapak ini, terima kasih banyak sama adik-adik. Saya doain banyak rezekinya. Kita tadi dengar ya, Ibu Aziza ya, tangisannya itu begitu spontan. Jadi kita gimana ya? Sementara untuk makan, kita oke semuanya. Tapi bagi dia, yang namanya 150 ribu itu penting gitu. Anaknya mau sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dia harus sewa tempat gitu. Jadi kita nggak mikir lah, bukan mau cari nama ya, nggak penting itu semuanya. Kita terjun aja ke masyarakat yang paling bawah. Setelah membeli dagangan dari banyak warung, relawan warung Medan Peduli membagikan makanan tersebut kepada warga kota Medan yang juga terdampak pandemi. Seperti sopir angkutan umum, pengemudi ojek online, pengayuh beca, penjaga parkir, dan lainnya. Kevin Emanuel, salah seorang pengemudi ojek online, bersyukur atas bantuan ini. Mahasiswa semester 4 di salah satu universitas negeri di kota Medan ini, sudah dua tahun menjadi pengemudi ojek online. Terima kasih banyak ya untuk yang para penggagas dari gerakan ini semoga diberi balasan yang berkali lipat. Karena gerakan ini sungguh membantu ya untuk orang yang terdampak PPKM seperti kami ini, Kak. Harapan saya sih yang pertama saya nggak berhenti berharap pandemi ini selesai ya, Kak ya. Juga pemerintah juga bisa lebih tegas menanggapi kebandelan masyarakat gitu, lebih tegas. Bagaikan bola salju yang bergulir, dari warung Medan Peduli, lahir gerakan yang sama di berbagai kota di Indonesia. Seperti warung Bandung Peduli, Jakarta Peduli, Surabaya Peduli, dan lain sebagainya. Masyarakat bergerak bersama, membangun empati, saling bahu-membahu, membantu yang terpuruk. Dari kota Medan, Indonesia bersatu untuk bangkit. Pemirsa, pernahkah Anda melihat sebuah piala pramuka yang terbuat dari lilin dan barang bekas? Kreasi piala ini ditemukan oleh Zulkifli, seniman lilin asal kota Binjai. Seperti apa ya kreasi piala pramuka ini? Kami punya liputannya untuk Anda. Zulkifli, seorang seniman di kota Binjai, mengasah kreativitas lewat kreasi seni berbahan lilin dan barang bekas. Lewat bakatnya ini, ia juga berjuang tanpa pamrih dalam menumbuhkan kreativitas generasi muda. Beberapa waktu lalu, ia menggandeng kuartir ranting pramuka Binjai dalam menyelenggarakan pelatihan membuat piala pramuka dari lilin dan barang bekas. Jadi lilin ini memang ketika saya jalan-jalan di Eropa juga, di daerah lain, jadi lilin ini memang kelasnya sedikit lebih atas dan sangat mudah dibentuk. Bahkan dia dengan walaupun kita tidak kreatif tapi mau, model mau saja, semuanya bisa. Dengan lilin bisa buat apa saja, unik. Di hari pelatihan, peserta diminta membawa botol sirup bekas dari rumah masing-masing sebagai salah satu bahan. Botol kaca ini kemudian dibelah. Nah, pemirsa, bagaimana caranya membelah botol sirup bekas yang keras sekaligus rapuh dengan rapi? Cara ini ditemukan Zulkifli dengan metode dan peralatan yang sederhana. Pertama, botol kaca dikerat terlebih dahulu hingga memunculkan garis putih dan suara retak di atas alat ciptan Zulkifli. Kemudian, dilingkari dengan besi yang baru dipanaskan di atas garis putih yang melingkari permukaan botol kaca. Kemudian, rendam botol kaca tersebut di dalam ember berisi air dan botol kaca pun terbelah dengan rapi. Tentunya, tanpa melalui usaha yang panjang dan rumit. Proses membentukan piala permuka kemudian berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembentukan pola dasar piala yang terbuat dari styrofoam bekas. Setelah dipotong, hasil cetakan ini kemudian ditumpuk menjadi satu dan diculupkan ke dalam lilin yang masih hangat. Setelah diculup, diamkan selama minimal setengah menit. Kemudian, celup kembali hingga cairan lilin yang mengeras menutupi seluruh permukaan styrofoam dengan sempurna. Jangan lupa untuk merapikan permukaan lilin yang bergelombang dengan pisau ya, pemirsa. Tujuannya untuk membuat permukaan pialanya lebih rapi dan rata. Melihat aktivitas ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kota Binjai sekaligus Kepala Kuartir Ranting Peramuka Binjai, Sri Ulina Ginting, menyambut positif pembekalan keterampilan yang dilakukan Zulkifli ini. Ini sangat bagus, apalagi di masa pandemi ini anak-anak pasti sangat merindukan. Saya berharap tetaplah berkreasi, tetaplah menularkan ilmunya kepada anak-anak didik kita, sehingga seperti apa yang diharapkan oleh Mas Menteri mewujudkan Merdeka Belajar, nah dengan salah satu keterampilan ini, ini adalah merupakan suatu wujud Merdeka Belajar, sehingga anak-anak yang punya minat dan bakat bisa menuangkannya dalam bentuk keterampilan ini. Untuk membuat penahan dasar dan penutup potongan botol kaca, gunakan perpaduan styrofoam bekas dan potongan mulut gelas plastik yang dicelup dengan lilin ya, pemirsa. Kemudian, bentuk last styrofoam menjadi bentuk lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Lalu, celup dan satukan bagian potongan tunas dengan buah kelapa menggunakan cairan lilin. Terakhir, kebungkan bagian tunas kelapa dengan penutup botol kaca dan ini dia, kreasi piala pramuka dari lilin dan barang bekas. Jadi saya berharap juga karena di Sumatera Utara ini ada 8.000 sekolah. Jadi saya inginnya seribu anak binjai ini belajar kreativitas ini biar kami bisa menyebarkan ke nias kemana-mana sehingga mereka bisa berpenghasilan. Pemirsa, membuat kreasi berbahan lilin dan barang bekas itu ternyata mudah dan mengasihkan ya. Tidak perlu mengeluarkan dana ekstra, kita bisa menghasilkan karya yang tidak kalah estetik dan tentunya lebih ramah lingkungan. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Jiwanya menjerit saat melihat anak-anak disabilitas yang tidak dapat berbuat apa-apa, terlebih mereka yang kurang mampu. Untuk itulah Ros Dieri M. Sibarani, seorang pegiat sosial asal Sibolga, mendirikan lembaga rehabilitasi bersumber daya masyarakat bernama Hephata untuk mengadvokasi dan memberdayakan para penyandang disabilitas. Di rumah inilah Bif Ros Dieri Sibarani atau yang akrab di Sapa Inang Sibarani melayani para penyandang disabilitas. Jiwanya terpanggil untuk peduli akan nasib anak-anak berkebutuhan khusus di Sibolga, Tapanuli Tengah. Ia merasa banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang terabaikan dan hidup tidak layak. Dari kecil, Inang Sibarani suka bersahabat dengan penyandang disabilitas. Sejak tahun 1991, ia sudah melayani disabilitas di Tambunan Baligie. Lalu, tepatnya 12 Desember 2013, diresmikanlah Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau RBM HEPHATA, HKBP Distrik 9 Wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pendampingan atau advokasi yang kita lakukan kepada penyandang disabilitas itu sesuai dengan metriks pendampingan RBM, yaitu di bidang kesehatan, yang kedua di bidang pendidikan, di bidang ekonomi keluarga, di bidang sosial, juga di dalam bidang pemberdayaan. Banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh Inang Sibarani dan para relawan yang tergabung di dalamnya. Salah satunya adalah pelayanan konsultasi keluarga. Ya, Inang Sibarani membuka kesempatan seluas-luasnya bagi keluarga yang ingin berkonsultasi, perihal perawatan dan penanganan anak disabilitas. Tidak dipungut biaya sepeserpun atas kegiatan ini. Di RBM HEPHATA semua anak dilayani dengan setulus hati. Tidak tanggung-tanggung, mereka juga dibekali dengan iman dan pengetahuan. Caranya, lewat pendampingan pendidikan berupa kelompok belajar yang dilakukan rutin di tempat ini. Pendampingan pendidikan yang disebut bina diri ini dilatar belakangi karena banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah. Kelompok belajar ini memberikan terapi sederhana. Seperti kali ini, Inang Sibarani dan relawan rehabilitas mengajar anak-anak untuk mengenal warna. Dalam pendampingan pendidikan ini juga terdapat kegiatan bina karya. Bina karya ini bertujuan untuk mengajari anak-anak berkreasi lewat sejumlah kegiatan seperti membuat kreasi dari manik-manik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membuat anak menjadi mandiri. Kegiatan bina karya tidak saja berkreasi dengan manik-manik. Pada pendampingan ini, anak dan orang tua juga diajarkan membuat batako. Kegiatan ini selain melatih diri, juga melatih mereka untuk mandiri dan berdaya. Melalui RBM Hephatta, Inang Sibarani juga kerap melakukan kunjungan kasih kepada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Selain memberikan penyuluhan terkait perawatan, tak jarang ia dan relawan juga memberikan bantuan berupa sembako. ketika saya melihat disabilitas sahabatku itu tersenyum, disitulah kepuasan hati ketika mereka bisa bersuka cita begitu. Itulah kepuasan batin saya. Jadi, tidak aku rasakan bagaimana capeknya, bagaimana getir, manis, 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 apa-nya, pahitnya, pelayanan itu, tidak terasakan itu. RBM Hefata pertama kali saya memotivasi saya lah mulanya. Pertama saya kena 4 sampai 3 tahun lah. 3 tahun itu saya sempat prustasi ngerung diri di rumah. Saya banyak dilatih di sini dari pelatihan buat keterampilan seperti keset kaki, belajar braille, bahkan saya sudah bisa membuatnya bahkan mengajari mengajari kaum bifabel lainnya. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak mendapat cinta dan kasih sayang dari siapa saja. Mari berikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka agar mereka dapat mandiri, berdaya, dan hidup sejahtera. Di Lubuk Pakam, Deli Serdang, ada seorang anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Polisi Air Udara Polres Serdang Bedagai bernama Bribka Muhammad Arifin. Usai bertugas, ia berjualan jamu di sekitar rumahnya, pemirsa. Selain menuruskan usaha orang tuanya, ia juga ingin melestarikan minuman sehat tradisional khas Indonesia ini. Berikut liputan selengkapnya dalam segmen sekitar kita. Gimana saya mau malu, itu memang sudah, itu kami dari orang tua kami, dari orang tua memang, dan saya memang sudah diajarkan untuk jangan malu berusaha, jangan malu berdagang, karena kita bukan mencuri berdagang itu. Inilah Bribka Muhammad Arifin, atau yang lebih dikenal Bribka Arifin, seorang anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Polisi Air Udara Polres Serdang Bedagai. Sembari mengabdi untuk negara, ia juga berjualan jamu di sekitar rumahnya di Lubuk Pakam Deli Serdang. Meskipun ia seorang anggota polisi, namun Bribka Arifin tak merasa malu berjualan jamu. Karena sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya yang juga berjualan jamu. Dari usaha inilah, orang tuanya bisa menyekolahkan ia dan adik-adiknya hingga berhasil. Maka dari itu, Bribka Arifin pun tetap meneruskan usaha orang tuanya menjual minuman sehat tradisional ini. Ya, awal mula saya mau berjualan jamu itu karena memang yang dasarnya saya sebelum ya sebelum saya itu bekerja, saya memang sudah berjualan ikut orang tua. Jadi, saya ini mulai lagi. Karena apa ya, itu mungkin karena saya memang sudah bidangnya saya di situ, jiwa saya sudah di situ, makanya saya berjualan jamu kembali. keluarga alhamdulillah sampai sekarang ini, saat sekarang ini ya masih mendukung, mendukung dan ya dibantu juga sih saya dengan keluarga, kadang-kadang anak-anak saya juga bantu saya nyuci gelas, ya itu kan salah satu dukungan sih sebenarnya kan dari keluarga. Jamu yang dijual Bribka Arifin terbuat dari bahan alami. seperti temulawak, induk kunyit, kencur, perutowali, sambiroto, dan jeruk nipis. Bahan-bahan ini ia panen langsung dari lahan di belakang rumah orang tuanya. Ya, lahan ini juga berfungsi sebagai apotik hidup yang menghasilkan aneka tanaman obat. Kemudian bahan-bahan yang didapat ini dibersihkan, dipotong, dan dihaluskan. Bahan-bahan yang sudah halus kemudian dimasak dan ditambahkan air secukupnya. Setelah itu jamu yang sudah matang ini dituang ke dalam botol-botol yang sudah disediakan. Pembuatan jamu ini dilakukan sendiri oleh Bribka Arifin. Kemampuannya dalam meracik minuman sehat tradisional ini ia dapatkan dari orang tuanya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada mengganggu kegiatan saya sebagai provinsi saya sebagai polisi dan malah saya bertambah teman bersatu Surahmi dengan warga sekitar terkhususnya di sekitar lingkungan perumahan saya. Makanya saya tidak ada kendala. Kemudian kalau untuk di kepolisian ya Alhamdulillah teman-teman semua pimpinan juga mendukung selagi itu positif. Tetapi apabila ada kegiatan ya saya tetap mendahulukan kegiatan di kepolisian. Meskipun berjualan jamu namun Bribka Arifin lebih mengutamakan tugasnya sebagai abdi negara. Ia berjualan jamu usai jam bertugas. Ia membuka warung di depan komplek rumahnya. Warung sederhana ini juga menyediakan menu minuman lain seperti bantrek, teh susu, kopi, dan lainnya. Warung jamu milik Bribka Arifin ini pun sudah dikenal oleh masyarakat sekitar. Tak jarang para pelanggannya datang hanya untuk menikmati segarnya jamu buatan Bribka Arifin. Salah satunya Yatemi, seorang pelanggan setia jamu buatan Bribka Arifin. Wanita usia 60 tahun ini kerap membeli jamu di sini. Biasanya ia datang bersama suami dan anak-anaknya. kalau Pak Arifin ini sebenarnya sudah sebagai polisi tapi dia masih gigih juga mau jualan jamu ya kan. Dia nggak ada malu-malunya gitu. Sering kami bawa keluarga minum jamu kalau untuk anak-anak jamu sehat kalau saya jamu beras kencur dan kalau Paknya sering jamu ini untuk apa bandrek susu buatannya Pak ini memang lebih enak. Bribka Arifin juga kerap melakukan kegiatan sosial. Biasanya ia membagikan sejumlah paket sembako kepada orang-orang yang kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19. Ia sadar selama pandemi banyak sekali orang-orang menjalani kehidupan yang sulit. Bribka Arifin menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya bahwa dengan keberhasilan yang diraih tak lantas membuatnya jumawa ia tetap rendah hati dan berikhtiar. Ia berupaya melestarikan minuman tradisional khas Indonesia ini sekaligus melanjutkan usaha warisan keluarga. Sekian program Bengkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. memakai masker mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir menjaga jarak menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan saya Agnesin Ambelo pamit sampai jumpa. selamat mencabat 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 Terima kasih telah menonton